Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di channel antoster ID dan kali ini saya bakal ngasih tutorial ke kalian sesuai gambar ini cuy langsung saja ada cuma video tutorialnya check it out setelah kalian masuk aplikasi ya dan tampilannya kayak gini terus klik pojok kiri ini cuy ini ya terus klik galeri nih nggak usah di save atau kalian save juga nggak papa cuy terus setelah kayak gini klik anda pas sini terus klik new from image terus pilih file setelah kayak gini ya tinggal pilih bahan yang mau kalian edit kayak ini contohnya cuy tapi saya mau pakai yang mentahan itu cuy yang belum saya edit cuy Hai saya ulangin kayak gini ya Nah saya mau pakai ini atau kalian bisa masuk dari galeri ini saya klik ini Nah setelah jadi kayak gini kita turunkan opacity bahan ya terus tambah layar baru sehariannya nambah ini ada tanda plus ini cuy ini saya habis dulu terus untuk toolsnya kalian bisa pakai pensil ya pakai pensil untuk settingan ini cuma ngatur sis atau kurang ketebalannya itu cuy tebalan atau opacity ya ketebalan sama sis atau ukuran besar kecilnya pensil untuk warnanya hitam tinggal geser gini atau kalian bisa pilih dari ini palet warna ini nah ini terus ini ya klik jaga penggaris terus klik predictive ini fungsinya biar kalian waktu bikin kecilin atau sketsanya itu enak cuy biar enggak pengkok-pengkok biar enak itu cuy biar lurus terus setelah kayak gini tinggal kita bikin garis sketsnya untuk ukuran ya sesuaikan saja terserah kalian yang penting jangan terlalu besar tinggal kita garis atau kita bikin garis sketsanya gitu cuy sambil nyemak videonya ya luangkan sedikit waktu buat kalian yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan jangan lupa aktifin loncengnya biar kalian enggak ketinggalan setiap saya update video tutorial selanjutnya cuy dan jika menurut kalian video ini bermanfaat silahkan klik jempol ke atas cuy terima kasih untuk kalian ya yang sudah dan selalu support saya di channel ini pokoknya ya terima kasih lah atas kritikan-kritikan dan masukan dari kalian kembali lagi ke videonya cuy selamat menikmati 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 misalnya kita nambahin kayak gini ya bagian bawahnya lelehan kasih kayak gini hmm selamat menikmati yang dikasih modifan di bagian kulit aja ya cuy yang menggantung-gantungnya gak usah dikasih efek maksudnya kan kayak gini, ini kan menggantung ya menggantung kayak gini, itu gak usah dikasih ginian yang nempel di kulit aja cuy, yang dikasih efek cuy kayak gini ini nambahin modifan lah jadi kanan oke jadi ya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk toolsnya kalian bisa pakai pensil pensil ini ya atau bisa pakai fountain serah untuk ngewarnainnya saya sarankan manual saja tinggal kita ngikut garis tepinya kalau kurang besar ya kita besarkan sisnya ya ukuran toolsnya kita kisah kanan kiri kayak gini selamat menikmati 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 melihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus kita klik cek list nah kira kira kayak gini ya cuy terus untuk bagian mata dan bibir kita bisa tambah layar baru dibawahnya warna desa yang ini untuk warna itu terserah kalian lagi cuy untuk warna mata kita bisa pakai warna putih tapi jangan yang paling putih cuy terus tinggal kita warnain kayak gini untuk bibir itu juga terserah saya mau pakai warna ini ungu cuy kok kurang sincron cuy setelah kayak gini ya kita satukan satukannya klik gini cuy setelah kayak gini warna dasarnya udah jadi ya terus kita tambah layar baru lagi layar barunya di atas warna dasar untuk tools kita bisa pakai pensil lagi dan warnanya kita pakai warna hitam ini ya atau kalian bisa klik titik putih ini tinggal kita turunkan misalnya kayak gini warnanya ya terus kita turunkan kayak gini tinggal kita coret-coret oh bentar cuy untuk ini ya blendingnya lupa cuy lupa ngasih tau blendingnya kita bikin soft light blending soft light warna hitam dan toolsnya pakai pensil untuk ukuran tools itu sesuaikan saja tinggal kita coret-coret kayak gini cuy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk waktu ini ya saya kasih tips biar waktu bikin settingnya gak keluar garis atau gak keluar garis ini ya garis sketchannya kita kembali ke warna dasar ini terus kita klik jangka penggaris terus kita klik selection nah settingannya ya untuk settingan ini kita bikin magic nah magic ini terus ini toleransi sesuaikan dan untuk ini kita klik yang plus tinggal kita klik kayak gini setelah kayak gini kita kembali ke layar soft light ini setting dan kita warnain lagi selection biar gak keluar garis kayak gini ya tetap di dalam garisnya selamat menikmati jika kalian bingung untuk warnain kita hilangkan warna dasarnya dulu ya terus kita perlihatkan bahannya caranya ini gambar matanya kita klik ya tinggal kita mengikut bagian gelap pada bahannya karena pencahayaannya dari sini ya kita klik eh maaf maksudnya kita bikin settingnya bagian sini bikin setting memang butuh kesabaran dari sini sampai jumpa di sini selamat menikmati 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 ini cuma selamat menikmati 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 selamat menikmati